DPR RI meminta pemerintah tindak tegas, sektor perindustrian yang melanggar penerapan protokol kesehatan COVID-19. Gatot Kaca Termal atau GTM, karya Tim Sehat Aman RSI Polisi Banjar Negara atau Sarsipol, adalah alat yang berbentuk mirip kepala tokoh wayang Gatot Kaca. Alat dipakai untuk screening suhu tubuh dengan sistem sensor. Fungsi helm sama dengan termogan pada umumnya, namun dapat meminimalisir kontak langsung dengan orang lain saat digunakan. Sistem sensor yang menyebar membuat petugas bisa mendeteksi suhu tubuh banyak orang sekaligus. Helm tersebut bekerja menggunakan sensor dan kamera termal, selanjutnya data dikirimkan ke mikroprosesor lalu ditampilkan di layar display. Bupati Banjar Negara sangat mengapresiasi terobosan alat buatan Tim Sehat Aman RSI Polisi Banjar Negara, yang nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Tuk markotuk lah, ya kan? Kalau ada rumah sakit pelayanan yang seperti itu, ya kan? Yang mestinya kelas 3, dia mau menaikkan ke kelas 2, dan dibebaskan semua dari biaya kelasnya. Agus Ujianto menjelaskan secara singkat mekanisme kerja helm tersebut, yang memungkinkan petugas rumah sakit mengecek suhu tubuh beberapa pasien atau pengunjung sekaligus dengan jarak yang aman. Karena kerjanya, kalau selama ini detektor suhu itu kan langsung. Jadi kita pakai infrared jarak jauh, sekitar 7-10 meter sudah bisa deteksi suhu tubuh nggak cuma satu orang. Tapi kalau ada orang berkurungun, kita bisa membedakan satu dengan yang lainnya, yang suhu tubuhnya tinggi dan yang rendah. Kedepannya, Kapolres Banjar Negara beserta jajarannya akan bekerjasama dengan RSI Banjar Negara untuk turun langsung ke lapangan guna menertibkan protokol kesehatan masyarakat. Kemudian RSI di sini membantu kita untuk menciptakan fasilitas sehingga kita bisa menjaga jarak dengan objek yang kita tangani, yaitu masyarakat. Jika masyarakat berhubungan dengan kita yaitu Polri dalam hal ini melakukan tindakan-tindakan kepolisian, maka akan bisa terjaga jaraknya dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh RSI ini. Dan juga RSI ke depan dengan kepolisian di Banjar Negara akan turun langsung bersama-sama dengan kepolisian Banjar Negara untuk melakukan segala tindakan upaya kepolisian sebagai pendampingan. Alat tersebut diharapkan bisa cepat mendeteksi warga yang mengalami suhu tubuh berlebih yang menjadi salah satu ciri penderita COVID-19. Dari Banjar Negara, Inum Terian, Satoli TV, Mewartakan.